Baik, kita lanjutkan kegiatan belajar kita modul 1 mengenai aspek-aspek keterampilan berbahasa Aspek keterampilan berbahasa itu ada empat Yang pertama, aspek mendengarkan atau menyimak Yang kedua, aspek berbicara Yang ketiga, aspek membaca Dan yang keempat, aspek menulis Mendengar atau menyimak adalah merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif Sedangkan keterampilan mendengar itu tidak sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran Melainkan sekaligus memahami maksudnya Ada dua jenis situasi mendengarkan Yang pertama, situasi mendengarkan secara interaktif Yang kedua, situasi mendengarkan secara non-interaktif Situasi mendengarkan secara interaktif Misalnya, mendengarkan secara bergantian melakukan aktivitas Contohnya, percakapan tata muka dan percakapan di telepon atau sejenisnya Sedangkan situasi mendengarkan secara non-interaktif adalah situasi mendengarkan yang sifatnya hanya satu arah Misalnya, mendengarkan TV, hutbah, atau menonton film Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aspek berbicara Ada tiga situasi dalam berbicara Yang pertama, interaktif Yang kedua, semi-interaktif Dan yang ketiga, non-interaktif Interaktif misalnya berbicara tata muka batu bertelepon Semi-interaktif misalnya berpidato, kampanye hutbah Dan yang ketiga, non-interaktif adalah berbicara dalam siaran televisi atau radio Kemudian, ada tiga aspek yang harus diperhatikan lagi dalam berbicara itu Yang pertama, aspek isi pembicaraan Yang kedua, aspek bahasa Yaitu bagaimana isi pembicaraan disampaikan Yang ketiga, aspek performansi Misalnya, gekstur, tubuh, atau ekspresi Selanjutnya, kita membahas mengenai aspek membaca Membaca adalah tergolong dalam keterampilan yang bersifat aktif-aktif reseptif Ada dua jenis klasifikasi membaca Yang pertama itu, membaca permulaan Dan kedua, membaca lanjutan Membaca permulaan ditandai dengan melek huruf Kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar Yaitu pengertian dari membaca permulaan Kemudian, pengertian membaca lanjutan itu ditandai dengan melek wacana Maksudnya, kemampuan kita dalam memetik isi makna bacaan Atau pemahaman kita terhadap hasil bacaan tersebut Selanjutnya, aspek yang terakhir adalah aspek menulis Menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif-produktif Ada dua klasifikasi menulis Yang pertama itu, menulis permulaan Yang kedua, menulis lanjutan Menulis permulaan Yaitu tidak hanya sekedar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa Kemudian, menulis selanjutan itu adalah aktivitas curah ide atau gagasan kita secara tertulis melalui bahasa Sekiranya itu saja, semoga mahasiswa sekalian bisa memahami materi aspek-aspek keterampilan berbahasa Demikian penjelasan modul 1 Kegiatan belajar 2 Semoga bapak ibu bisa menangkap ilmu dalamnya Selalu jaga diri Jauhi covid-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh